Jadi dulu pernah ngajarin seseorang ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunannya Nah sekarang sudah banyak mengetahui akhirnya diajak kembali gitu, tapi ya belum terjadi gitu Nah apakah yang dulu pernah kita ajarkan itu menjadi dosa mungkin? Tadi Umulailah Umulailah, Masya Allah Sebenarnya disini menurut saya adalah apa yang dilakukan oleh Umulailah itu adalah hal yang bagus dan benar karena melalui perantara Umulailah teman-teman ataupun murid-murid tadi sudah bisa melakukan mengerjakan ibadah sholat dan perlu diketahui bahwasannya ya tidak saya rasa tidak banyak perbedaan yang signifikan apalagi sampai masuk ke masalah akidah yang sampai perbedaan dalam hal keyakinan itu kayaknya sedikit atau bahkan tidak ada hanya masalah-masalah fikih dan memang dalam masalah fikih ini para ulama itu memang terbuka ya luas luas masalahnya jadi kalau memang dikatakan apa namanya apa tadi sempat disebut Umulailah doa iftihah pun doa iftihah doa iftihah itu kan banyak sunnah ya dan itu termasuk sunnah gitu dan memang dia banyak dan termasuk Allahu Akbar kabiroh ini memang ada riwayat yang menyebutkan meskipun ada yang menganggap bahwasannya riwayat ini lemah ada Allahumma ba'id ba'ini ini ini yang banyak dipilih yang kita pilih karena memang dia lebih kuat nah bukan berarti yang bacaan-bacaan yang tadi itu menyelisihi bukan gitu ya kalau memang dia sudah nyaman dengan bacaan itu ya gak apa dia dia gunakan bacaan itu misalnya seperti itu ya ada juga bacaan-bacaan doa iftihah yang lain dan ini memang termasuk termasuk sunnah ketika kita sudah tahu mana yang lebih kuat hadisnya maka gak apa menggunakan memang harus menggunakan yang kuat tadi dari unyah namun jika ada mereka yang masih menggunakan doa itu ya tidak masalah kalau memang mereka mau menghafalkan doa yang lain itu jauh-jauh lebih baik itu mungkin permasalahan yang banyak ya kemudian kalau memang bacaannya masih bacaan sholat al-fatihah ya rukunnya masih rukun yang sama maka disini tidak masalah lah gitu ya masih tidak masalah kemudian untuk sholawatnya juga mungkin ada sedikit perbedaan sholawat hanya pada mungkin sayyidina ya yang dulu kita memang masih pakai sayyidina setelah kita tahu bahwasannya dalam sholat itu tidak perlu memakai sayyidina maka bagi orang yang masih memakai sayyidina ini ya tidak masalah mereka mengamalkan itu selama memang itu yang mereka ketahui ya ada pun kalau kita ingin mengubah mereka agar mereka tidak memakai sayyidina gak apa-apa kita cetakkan atau ya bacaan-bacaan sholat itu kita berikan sama mereka ini ada bacaan yang baru maksudnya ini bisa menjadi bacaan yang lain ketika kita sholat ya meskipun itu bukan bacaan yang baru ya ini bacaan yang lain ada Allah maba'id baini ada doa-doa yang lain itu gak apa-apa kita kasihkan saja apapun yang udah kita lakukan dulu kita ajarkan kepada mereka dan setelah kita tahu itu adalah hal yang berbeda selama itu bukan masuk pada ranah akhidah ya tidak ada keimanan atau keislaman seseorang yang diragukan hanya karena mengamalkan itu maka ini tidak masalah itu masalahnya luas karena kan banyak juga doa-doa seperti sujud pun kadang ada yang lebih panjang iya ada yang lebih panjang ada yang lebih simpel gitu kan ini gak gak masalah karena itu diantara bacaan itu tidak termasuk rukun bukan berarti ketika kita berbeda misalkan ada yang membaca Allah Barqabiro ini golongannya ini gitu iya bukan berarti seperti itu jadi kalau masih ada orang yang seperti itu ya kita sampaikan ya kalau memang mereka menerima Alhamdulillah kalau mereka tidak menerima ya mereka bersama ilmu yang mereka pahami udah seperti itu ya kalaupun kita memang berusaha untuk menasihati mengajak atau mempelajari dan mereka tidak mau seperti yang disampaikan tadi mereka tidak datang sudah janji tapi gak datang kita kirim saja bacaan-bacaan atau surat ya selembar kertas ini bacaan-bacaan sholat yang bisa dibaca kenapa kita membaca ini karena memang dalilnya lebih kuat misalnya dan ini lebih dan ini lebih sesuai daripada mungkin kita ketika sholat memakai sayidina karena sayidina itu tambahan ya kita katakan seperti itu Allah alam terima kasih